Sebuah mobil angkutan umum yang terparkir di depan sebuah minimarket di Teguwanu, Gerobukan, Rabu dini hari terbakar. Api membakar hingga separuh badan mobil yang sudah terparkir selama dua hari. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh seorang supir truk yang sedang melintas. Supir truk kemudian memanggil warga yang sedang berada di warung kucingan dan berusaha memadamkan. Tim Inafis Polres Gerobokan dan Polda Jateng dibantu tim Lover langsung melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hingga kini, petugas belum berani menyimpulkan kasus ini apakah menjadi rentetan teror yang terjadi di Semarang dan Kendal serta Kabupaten Semarang. Memang kendaraan itu sudah dua hari di situ dan itu kendaraan pemilik Tukul juga, tapi di parkirnya di depan rumah. Masih belum pasti kita pastikan ya kita jangan sampai membuat apa namanya yang agak resah dan juga cuma menimbul ke wakil masyarakat tuh. menjaga asetnya masing-masing dan juga menggiatkan lagi pergiatan dengan pos kampling, sis kampling di wilayahnya. Petugas mengambilkan sisa pembakaran untuk menemukan penyebab terbakarnya mobil. Polisi menghimbau agar masyarakat lebih waspada dalam menjaga asetnya masing-masing dengan menggiatkan sis kampling di lingkungannya. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.